Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal dalam video ini yaitu menghitung jumlah harga pokok produksi yang kita sama-sama tahu harga pokok produksi itu ada pada perusahaan manufaktur di dalam laporan harga pokok produksi untuk menghitung harga pokok produksi komponen yang harus kita ketahui yaitu yang pertama adalah bahan baku lalu biaya tenaga kerja langsung lalu ada BOP biaya overhead pabrik nah ini komponen utamanya sekarang sebelum kita menghitung nilai-nilai ini kita harus menambahkan ini ini semua komponennya ya lalu ditambah dengan persediaan awal barang dalam proses ya nih persediaan awal barang dalam proses lalu nanti ada persediaan akhir barang dalam proses disini ada kalimat persediaan awal bahan baku berarti disini bahan baku ini harus kita hitung juga disini berarti persediaan awal bahan baku ya persediaan awal bahan baku baru ditambah dengan pembelian bahan baku nanti hasilnya itu kita harus kurangi dengan persediaan persediaan akhir bahan baku oke kita coba hitung ya sekarang kita akan hitung nilai-nilainya dimulai dari bahan baku terlebih dahulu persediaan bahan baku awal ini dia bahan baku persediaan awal bahan baku 18 juta ini nilainya ini pembelian bahan baku yang ini 48 juta nah ini kita jumlahkan dulu lalu persediaan akhir bahan baku yang ini 10 juta oke ini baru nilai dari bahan bakunya disini berarti ini dikurangin ini ini min ya oke sekarang BTKLnya biaya tenaga kerja langsung atau BTKL ini nilainya 58 juta oke biaya overhead pabrik BOP itu biaya overhead pabrik 38 juta ini tinggal dijumlahkan ya sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu ketiga komponen tadi bahan baku lalu biaya tenaga kerja langsung BTKL dan BOP nya hasil ini namanya adalah jumlah biaya manufaktur manufaktur nah ini kita buat kita jumlahkan ya ini dia lalu ada persediaan awal dalam proses nah persediaan awal dalam proses ini dia persediaan awal barang dalam proses yaitu 18 juta yang ini ya 18 juta persediaan awal barang dalam proses 18 juta kita jumlahkan oke ya kita jumlahkan lalu kita masukkan nilai persediaan akhir barang dalam proses 8 juta nah ini persediaan akhir kita kurangin 170 juta dikurangin dengan ini nah hasilnya adalah 162 juta nah 162 juta inilah yang namanya adalah harga pokok produksi ini nilainya adalah harga pokok produksi jadi jawabannya adalah yang B nah di dalam soal ini yang ditanyakan harga pokok produksi disini ada nilai dari persediaan awal barang jadi dan persediaan akhir barang dalam persediaan akhir barang jadi itu hanya soal jebakan di dalam mengerjakan soal objektif jadi kita harus tahu komponen dari harga pokok produksi yang pasti komponen harga pokok produksi itu ada bahan baku BTKL dan BOP nah bahan baku ini ada persediaan awal bahan baku ada persediaan akhir bahan baku ada pembelian bahan bakunya nah lalu hasil ini semua dijumlahkan dari bahan baku BTKL dan BOP ditambah persediaan awal barang dalam proses dan dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses sekarang kita akan mencoba menjadi format laporan harga pokok produksi oke ya kita buat misalnya ini kita buat namanya misalnya PT PT ABC misal ya kita bikin formatnya nah seperti ini kurang lebih laporannya laporan harga pokok produksi nanti hasil dari laporan harga pokok produksi inilah yang dipindahkan ke laporan laba rugi dimana nilai ini ditambah dengan persediaan awal barang jadi dan dikurangi persediaan barang jadi oke baru mencari namanya harga pokok penjualan oke ini kita buat judulnya satu lagi ini adalah periodenya misal periodenya adalah 31 Desember 2020 ini misal ya sekarang kita buat laporannya menjadi sebuah bentuk laporan keuangan yang bagus oke ini udah ya sekarang kita rapikan udah nah jadi kalau membuat laporan harga pokok produksi itu seperti ini tampilannya jadi harus ada judulnya lalu ada komponennya dan jelas komponen dari laporan harga pokok produksi itu adalah bahan baku BTKL dan BOP serta ditambah persediaan awal barang dalam proses awal dan dikurangi persediaan akhir barang dalam proses akhir oke bentar kita buat kita tambahkan oke kita tambahkan nambang ini di sini dan di sini demikian video kita kali ini menghitung jumlah harga pokok produksi pada soal ini yang jawabannya adalah B dan ini adalah bentuk dari laporan harga pokok produksinya demikian video kita kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati